Jadi selain saya harus cari sekolah dulu, saya harus cari motor, saya harus cari masjid Dan saya pengen bilang sama kalah, saya pengen cari tempat atau homestay di Bali itu yang dekat sama masjid supaya saya bisa sholat Kenapa saya pengen kos-kosannya dekat masjid? Karena saya tuh cemburu banget, jelas banget sama orang-orang yang sudah punya kehidupan yang financial freedom Mereka gak perlu khawatir perlu harus kerja atau apa, tapi mereka bisa ke masjid Itu saya pengen seneng banget Pecalang itu berarti? Itulah keunikan disini, jadi kalau kita disini itu yang menjadi pecalang atau pengurus desa disini itu kita non muslim, muslim dan yang lain, Mr. Christian, Hindu seperti itu Berarti gak harus beragama Hindu aja? Gak harus beragama Hindu, yang penting dimana kita saling menghormati itu berjalan disini Amin, amin, amin Gak banding kita keluarga semuanya Alhamdulillah Duduk di Indonesia susah teman Halo teman-teman, selamat datang di vlog Bayi Clara Family Halo teman-teman, selamat datang di vlog Bayi Clara Family Itu sendiri, gak sama Clara Dan sekarang tugas saya itu adalah mencari sekolahan lulu Karena kami akan tindah ke sini, ke Canggu Sekarang saya akan cari sekolahan di daerah Canggu Kita gak tahu ini berapa harganya Apakah bisa kita afford, apakah kita bisa ngikutin harga sekolah disini untuk anak-anak Dan di Spanyol itu gratis Ini jadi sekolahan tipe kayak playground atau taut gitu ya, kalau gak salah Dan ini ada 4 atau 5 sekolahan yang harus saya datangin Dan saya ini menungin janji saya sama istri Saya pakai cincin kawin saya di Bali Biar istri saya gak tar ketir ketakutan suaminya kemana-mana Dan ini sekarang saya siap-siap dulu Dan ini hari Jumat, saya harus cari Jumatan cari masjid Jadi selain saya harus cari sekolahan dulu Saya harus cari motor, saya harus cari masjid Dan saya pengen bilang sama kalah Saya pengen cari tempat atau homestead di Bali Itu yang dekat sama masjid supaya saya bisa sholat Nah sebelum saya cari tempat sekolahnya dulu Saya mau masukin laundry Karena kemarin saya belum masukin laundry Kemarin saya udah sampai sini malam Dan udah terlalu malam jadi saya gak susah cari laundry Beritimu terus, baiklah family kita cari pesan Eh sorry, cari sekolah dulu untuk dulu Itu yang paling penting Biar setelah itu kita cari pesan untuk saya Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Sekarang saya mau cari laundry dulu Baru langsung lanjut ke cari sekolahnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah teman-teman, ini sekarang saya berada di jalan Batu Bolong Canggu Keadaan jalan lainnya seperti biasa Kalau sore ini sekarang, macet banget jalan-jalan ini Terima kasih telah menonton! 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 Hal ke 4 4 dan ternyata mereka tuh prepare untuk Brightcon dulu, untuk melindungi anak-anak mereka ya Bagus ya Tapi ada satu sekolahnya yang saya bisa Decat bilnya dan mereka menunjukkan Dengan atau dengan baik gitu ya Jadi itu sekolahnya mix antara Halat lu, Salat lu, Salat lu, Salat lu dan harganya saya jelasin disini ya Dan sekarang saya mau Jum'atkan bukan sekarang hari Jum'at Karena sekarang hari Jum'at Untuk kamu yang sering deburan ke Bali Dan pengen tahu Pentingan beragama muslim ya Pengen tahu ada pustola atau masjid dimana Ini di daerah Canggu ada masjid Namanya Sebentar Ini dia masjidnya Ini apa hari Jum'at Enak banget Nama masjidnya adalah Masjid Al-Sanah Canggu Permain Jadi teman-teman saya Jum'atkan dulu Nanti setelah Jum'atkan saya akan Jelasin lagi Bagaimana perjalanan saya mencari sekolah untuk Lulu ya Udah mau mulai Jum'atkan Oke teman-teman alhamdulillah saya sudah beres Jum'atannya Dan sekarang saya lagi mau nunggu Tadi ada pas lagi Jum'atannya ada telfon Dan saya cek Saya ada telfon dari salah satu sekolahnya Lulu Yang saya datangin tadi yang gak bisa Dan mereka minta saya datang Untuk lihat dan untuk lihat Apa namanya bagaimana lingkungan sekolahnya Lulu Dan sekarang saya juga mau mencari dulu Kos-kosan sekitar Sini karena Saya pengen banget bisa Apa namanya bisa Bisa kos di apa namanya Di deket masjid Dan untuk apa Untuk bisa tanya-tanya Lebih baik saya nanya sama Orang yang ada di sekitar masjid aja Apakah ada kos-kosan deket sini Baik sama orang lokal gitu ya Jadi kita senang banget kalau bisa Bisa berbau dengan orang lokal disini Kita lihat Siapa tau kita bisa tanya Kita tanya masinnya Pak Mau tanya Pak Pak Orang lokal sini bukan Pak Ada kos-kosan disini gak Pak Untuk bulanan Kos-kosan disini Eh saya sambil pake ini gak apa-apa Boleh Boleh sama Bapaknya diizinin Boleh Pak Saya pengen punya kos-kosan deket masjid Jadi pengen Apa Pengen deket aja Kira-kira ada disini yang bulanan Atau tahunan Kalau di daerah sini Kalau kita nyari kos-kosan itu Apakah susah gak Karena kebanyakan Kontrakan rumah ya Iya Kontrakan rumah ya Iya yang bertahunan buat Untuk hal itu kita harus cari tau dulu deh Nanti kalau ada Nanti kita bisa Kasih kontak Nanti akan saya informasikan Apanya Di sini kan Banyak kan orang-orang yang disini Temen-temen yang kurang tau Itu banyak yang disini Jadi agak cukup Tapi kadang-kadang juga Kita bisa temukan gitu Boleh 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 Jadi Kenapa saya pengen kos-kosannya deket masjid Karena saya tuh Cemburu banget Jelas banget Sama orang-orang yang sudah punya kehidupan Yang apa namanya Financial freedom Mereka gak perlu khawatir Terlalu harus kerja atau apa Tapi mereka bisa ke masjid Itu seneng Saya pengen seneng banget Jadi semoga saya bisa nemu keselesaian Di sini ya temen-temen Atau kontrakan di sini ya Nah sekarang saya mau ngobrol dulu sama bapaknya Saya pengen bisa dapat Petaknya Nih Oke temen-temen Beliau namanya Pak Fauzi Dan saya dikasih bahwa Masjid ini adalah Masjid yang Terbesar di Di kota utara Di kota utara Dan kebetulan beliau juga adalah Pecalang Benar Oh bener Berarti bapak non muslim ya Saya muslim Oh muslim Pecalang itu berarti Itulah keunikan di sini Jadi kalau kita di sini itu Yang menjadi Pecalang Atau pengurus desa Di sini itu Kita Non muslim Eh muslim Dan Yang lain Mr. Christian Hindu seperti itu Berarti gak harus Beragama Hindu aja Beragama Hindu yang penting Dimana kita saling menghormati Itu berjalan Amin 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 Karena temen-temen Seperti yang temen-temen tahu Di Indonesia itu Khususnya di Bali Rasa tenggang rasanya Itu Paling tinggi Betul Begitu Jadi Tapi ini Pak Untuk waktu soalnya 24 jam atau gimana 24 jam Amin Amin Temen-temen Untuk yang lagi liburan Yang pengen cari masjid Itu di daerah Canggu itu Ada di jalan Jalan apa ini Pak Namanya Pak? Ini di jalan Namanya jalan Sematsari 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 Tepatnya di Perumahan Banjar Canggu Permai Perumahan Banjar Canggu Permai Temen-temen Ya wes temen-temen Itu tadi informasi tentang Masjidnya Sekarang saya pengen cari Informasi untuk kebutuhan Keluarga saya Terima kasih temen-temen Terima kasih temen-temen Selamat menikmati Hai temen-temen Sekarang saya sudah ada di Homestay saya sekarang Dan tadi itu saya Abis nyari sekolahan dulu Untuk gue nanti sekolah Terus cari homestay Saya beberapa bulan ke depan Sebelum ke arah datang Nah Jadi saya mau jelasin sedikit Tentang Apa namanya Tentang sekolah lulu Ini saya sudah dapat Beberapa Data Dan beberapa tempat saya datangin Capek banget Panas banget Dan Ada beberapa Gimana temen-temen Kira-kira ini mahal Atau enggak Tapi emangnya Clara Minta saya untuk cari Sekolahan Untuk yang HPA mix Untuk bule sama Orang lokal Dan Salah satu sekolahnya Ini salah satu sekolahnya Harganya gitu Itu per visit itu Eh sorry Tiga kali visit Itu Satu juta Sebenar ratus Dalam seminggu Tiga kali Tiga kali half day Terus ada Empat kali half day Ada Sorry Terus Ini saya Serhatin aja Sama temen-temen ya Lihat lumayan tuh Harganya Bisa kelihatan ya Jadi Per visitnya itu Tiga kali half day Itu Satu juta Sembilan ratus Kalau tiga kali full day Dua juta seratus Empat kali half day Itu Dua juta tiga ratus Ya hampir rata-rata Kalau kita Per bulan itu Bisa sampai Delapan juta Per bulannya Temen-temen Jadi Seminggunya itu Bisa sampai Dua juta Dua juta Dan ada sampai Sebulan delapan juta Dan ada juga Yang bener-bener Langsung bulanan Jadi Setiap hari Dari Senin Sampai jam Eh sorry Dari Senin Sampai Jumat Dari jam delapan pagi Sampai jam dua siang Itu bayarnya Empat juta Ada juga Dan ada Cuma dua juta rupiah Jadi tergantung Sekarang tinggal Gimana mamanya Lulu Nah sama ini penting Tadi saya biasanya Rental motor di Bali itu Di tempat Pelagaran saya Dan ketika saya mau rental motor itu Saya tadi pas Ada salah satu nama Jadi Saya rental motor itu Untuk lokal Ditanya dulu Sorry Rental motor untuk lokal Untuk bulan Kalau rental motor untuk lokal Itu kamu harus Ngasih DP Tiga juta Untuk rental Walaupun cuma satu hari Kenapa Karena Kemarin Mereka punya kasus Si motornya itu digadain Sama Orang lokal itu Yang rental disitu Dan digadain Jadi mereka Untuk pelajaran itu Mereka Bikin peraturan baru Untuk Orang Indonesia Kalau mau Sewa motor Orang harian Atau bulan Itu disana Harus bayar DP Tiga juta Dan KP Kamu ditahan Dan kebutuhan saya adalah Saya Butuh rental motor Untuk dua bulan Karena sebelum membeli Saya harus rental dulu Karena akan beli Barengan para Dan Saya harus Nginggalin KTP Saya selama dua bulan Jadi menurut saya Ya mungkin Karena ownernya Gak mau ada Hal-hal yang Serupa terjadi lagi Jadi Dia harus Simpen KTP saya Sama harus DP Tiga juta Untuk Saya mau itu Tadi itu Maaf Saya mau rentang Makhno Scoopy Seharinya itu 90 ribu Ada yang 75 ribu Ada yang Minum puasa Ada yang 40 ribu Nah saya Lakan teman Harga sewa bulanannya Itu 1.800.000 Dan ada yang 1.600.000 Untuk motor Scoopy Tahun baru 2023 itu Sekitar 1.800.000 Menurut teman-teman Bagaimana Apakah itu Mahal atau murah Dan kalau harian Itu ada yang Saya sekarang Harian motor itu 100 ribu Sehari Tapi ada yang Nawari dia 50 ribu Ada yang Nawari dia 75 ribu Jadi kalau teman-teman Mau sewa motor Ya pilih-pilih lah Apa namanya Mau dimana sewa motornya Karena memang Kita juga butuh motor Mereka juga butuh Pemasukan uang Tapi mereka pun Pengen Motor mereka juga aman Itu disewa Atau dilantar Sama orang lain teman Begitu teman-teman Ini Jujur Saya tadi ngerasa Bali itu Mengacet banget Di jalan Raya Canggu Terus di jalan Apa namanya Batu Golong Bener-bener Terasa Kalau saya lagi Di Jakarta Itu kayak Saya itu Harus sering masuk Jalan Tikus Di Jakarta Dan itu macetnya sama Sedangkan Bali itu Rata-rata banyak jalan Tiga Itu pun macet Apalagi jam-jam pulang kerja Saya aja Di jam 3 sore Sore jam 3 30 Macet Karena itu Minta akun Saya gak pot Kayak di Jakarta Jadi gimana teman-teman Menurut teman-teman Kalau teman-teman Mau sekolahkan anak Ada rekomendasi Atau teman-teman Punya rekomendasi Untuk bayu dan Clara Kaya-kaya di Canggu itu Saya mau sekolahkan Luwana itu dimana Bantu informasi Di komen ya Karena Luwana Harus mulai sekolah Di bulan Awal Mei Atau enggak Awal Juni Apalagi ya Sama kalau ada Kos-kosan Atau kontrakan rumah Untuk tahunan Atau bulanan Bisa kabar di komennya Karena Saya harus sampai Membutuhkan itu Supaya saya juga Bisa dekat sama teman-teman Dan sebisa mungkin Kalau bisa di arah Canggu Atau di arah Kerobokan Informasi ya Tidak ya teman-teman Untuk video hari ini Yang membagi saya Ini menulangkan Karena saya harus Taktokan sama banyak orang Dan semoga Hasilnya Seperti yang saya harapkan Terima kasih Selamat Istirahat jam berapa pun Teman-teman di sana Selamat menjalankan ibadah puasa Dan selamat Terima kasih Jangan lupa komen Bantuin Cari ini juga ya Padahal